Ya, bagi Anda yang ingin berolahraga tapi juga ingin bersenang-senang, Aqua Zumba boleh jadi adalah salah satu pilihan olahraga yang bisa Anda coba. Aqua Zumba ini memanfaatkan resistensi air sehingga Anda bisa berolahraga tapi juga memanfaatkan kondisi air yang membuat Anda aman dan juga efektif. Olahraga Zumba merupakan perpaduan dari rangkaian aerobik dan berbagai gerakan tarian. Seperti latihan kardio lain, Zumba menimbulkan kontraksi pada otak. Gerakan yang cepat tidak hanya membakar kalori dan lemak, tapi juga menyehatkan jantung. Olahraga yang populer sejak 2012 ini juga berkembang menjadi bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Termasuk salah satunya adalah Aqua Zumba. Oke, ini kan kita biasa ya kalau misalnya Zumba tapi di daratan gitu. Jadi sekarang kita hari ini akan mencoba Zumba tapi di kolam renang. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Eva, instruksur dari Zumba sendiri. Kira-kira Mbak ini apa sih bedanya? Tentunya beda ya medan. Ya, beda sekali karena pesertanya mereka ada di dalam kolam, kemudian tentu saja lebih berat karena melawan arus air. Tapi manfaatnya justru dia lebih ke otot-otot. Mereka jadi lebih ke pembentukan otot, kardio juga dapat. Kemudian balancing, pokoknya hampir semua komponen fitness juga dapat sebenarnya. Dan lebih fun karena sambil bermain air jadi tidak terasa eksersisnya. Ini juga ini sebenarnya Zumba ini low impact gak sih Mbak? Sebenarnya low impact dan high impact ya. Jadi ada lompatannya juga di dalam air. Dan jangan khawatir walaupun ada lompatan tapi untuk yang cedera sama ibu hamil atau yang sudah lansia itu aman. Karena air kan sifatnya menyongkok menerat badan. Jadi jauh dari cedera, jadi impactnya tidak seperti di daratan. Nah ini kalau rentang usianya sendiri nih Mbak nih, kira-kira usia berapa aja nih yang bisa? Tidak ada batasan usia untuk segala umur. Yang penting ketinggian airnya itu kira-kira setinggi dada peserta. Jadi anak-anak pun sebenarnya bisa tapi setinggi dada mereka. Ya, mari kita coba kalau begitu seperti apa kua Zumba ini. Silahkan. Dan benar saja, tekanan air tentu membuat gerakan yang dilakukan menjadi lebih berat. Kalori yang dibakar juga lebih banyak dari Zumba biasa sehingga cocok bagi yang ingin menurunkan berat badan. Tentu saja itu juga dilakukan secara rutin, sehingga metabolisme juga semakin meningkat. Farida secara rutin mengikuti kelas Zumba selama beberapa tahun terakhir. Namun setelah sempat cedera, dia mencoba kelas aqua Zumba dan merasa lebih cocok dengan Zumba jenis ini. Sebetulnya kayaknya lebih capek ya, lebih pakai tenaga daripada yang di atas. Kan ini kita ngelawan air gitu, jadi lebih senang, lebih ada tantangan. Meski tampak sederhana, aqua Zumba cukup melelahkan. Sama seperti Zumba umumnya. Tapi jangan khawatir, karena sifatnya yang terapetik, olahraga ini tak hanya memberikan kebugaran jasmani, tetapi juga memberi efek relaksasi. Syarah Mediana, Jakarta. Syarah Mediana, Jakarta. Syarah Mediana, Jakarta.